hai oke kita ketemu lagi dengan bro dan sista di channel YouTube saya di sini kita akan coba membahas tentang man unboxing dan review dari Smart TV Box Android x96 mini ini barang made in China baru datang satu paket saya beli bersama dengan mini wireless keyboardnya harganya lumayan cukup terjangkau menurut saya kalau kita lihat ini kita beli di toko online banyak toko online di Indonesia yang sekarang e-commerce sangat menjamur ya di sana ada Tokopedia dan Bukalapak dan sebagainya ada Shopee di salah satu toko online tersebut saya coba membeli TV Box Smart TV Box Android dengan merek x96 mini ini kalau saya baca dari review reviewnya saya kira cukup bagus di sini kita lihat lagi di bagian belakang dia sudah menggunakan Android 7 Android 7 untuk sistemnya dengan prosesor ARM Cortex A53 CPU nya sendiri 4 core 64 bit GPU nya adalah 5 core Mali 450 sudah bisa tampilan 4k untuk videonya didukung dengan IMCC design IMCC design ini saya kira tambahan untuk seperti SD card seperti itu untuk koneksinya koneksi jaringannya ada melalui koneksi jaringan LAN maupun WiFi ini yang membuat saya agak terpincut sedikit untuk membeli X96 mini yang mana disini juga adalah IR dual ya ini IR dual adalah infrared untuk remote nya kalau kita lihat sini ada H265 yang dapat memutar video dengan konversi dengan apa namanya itu bukan konversi mungkin sebenarnya namanya file size H265 karena biasanya kita penggunaan video ini adalah H264 ini mengolong kompresinya lebih bagus untuk videonya Oke ini sedangkan wireless keyboardnya yang satu paket ini saya beli paketannya karena ini sangat menarik menurut saya bisa nyala istri saya suka sekali yang menyala-nyala seperti itu di apapun yang menyala dia suka seperti mungkin lampu ataupun yang lainnya ini dia sangat menyukai hal tersebut nah dari ini kita akan coba membahas satu persatu dan unboxing review dari X96 Mini Smart TV Box Android Oke pertama kita lihat di sini Smart TV Box Android nya kita lihat paketannya kita lihat paketannya apa yang kita dapat di dalam sini oke oke tampilannya cukup menarik ya di sini berwarna hitam dengan tulisan X96 Mini nya berwarna go berwarna emas kita coba buka satu persatu oke di sini saya melihat dari barang Smart TV Box X96 Mini nya ini bisa kita lihat tampilannya cukup elegan dan terlihat sedikit mewah dengan tampilan atasnya berwarna hitam Dove dengan gambar X96 Mini nya menurut saya akan lebih mewah lagi apabila dia terlihat dengan berwarna gold kita lihat materialnya material plastik plastiknya ini tampilannya glossy ya kita lihat tampilannya glossy di bagian samping-sampingnya sedangkan bagian belakangnya oke seperti net atau seperti jaring di sini udah dapat memasuk supaya tidak terlalu panas untuk ada TV Box nya tercukup mewah cukup memang menurut saya sangat menarik sekali untuk tampilan materialnya di sini dapat kita lihat ada berbagai macam port ada port-port lumayan banyak ya sini portnya oke di sini ada lima volt untuk port adapter di sini adalah port untuk LAN nya ethernet nya kemudian ini untuk koneksi HDMI nya ke TV maupun ada koneksi AV apabila TV anda merupakan TV tabung atau TV yang belum mendukung koneksi HDMI maka dapat menggunakan koneksi AV ini nah ir ini adalah untuk saya kira saya belum tahu ini air untuk apa tadi kalau lihat kita di boxnya ada ir dual seperti itu untuk remote harusnya infrared remote nya mungkin apakah ada perpanjangan extended nya mungkin akan ada mungkin jadi bagian samping sebelah sini kemudian di samping ke bagian samping sininya disini kita lihat ada dua port USB kegunaan port USB ini bisa digunakan mungkin oke kita dapat tadi ada wireless keyboard nya dapat kita koneksikan kepada USB receiver nya untuk USB keyboard yang satu lagi di USB satunya lagi mungkin bisa untuk media storage lainnya dan TF ini adalah untuk di MCC tadi seperti yang saya bicarakan di depan MCC nya ini hingga berapa giga gitu atau SD card mungkin bisa kita pakai oke oke ini adalah tampilan material maupun tampilan dari Smart TV box SX96 ini oke akan kita lihat lagi lainnya di dalam box ini kita akan lihat pada kita mendapatkan oke kita mendapatkan buku panduan buku panduan buku panduannya simple bagaimana cara untuk mengkoneksikan kepada televisi nantinya dan cara penggunaannya ini adalah connection diagramnya user manualnya ada installation step nya sangat jelas menurut saya disini kita lihat juga oh 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 iya betul ini adalah screen casting jadi mengkoneksikan tampilan dari layar handphone anda kepada televisi anda melalui koneksi dari Smart TV box ini oke oke kita lihat lagi lainnya sini adalah kabel adapter kita dapat adapter yang kita dapat sini oke bisa dilihat kabel adapter kita dapat kemudian kemudian ini adalah kabel HDMI kita lihat ini adalah kabel HDMI untuk koneksi ke televisi kita kemudian dapat apa lagi ini oh ini tadi saya maksud di depan yaitu infrared dual atau infrared extended nya penggunaannya bersamaan dengan nanti oleh remote nya jadi apabila mungkin menjarak TV terlalu jauh ini bisa dipanjangkan sehingga gampang di koneksikan antara remote dengan Smart TV Android box nya kita juga dapat ini kita lihat hmm bracket oke ini bracket yang akan ditempelkan kepada Android TV box nya coba kita lihat oke oke ya seperti ini ini bisa dipasang di tembok nantinya sehingga tampilannya akan lebih menarik karena dia simple terlihat menarik di tembok atau sebelah TV anda nantinya oke oke mungkin cuma itu saja yang kita dapat dari pembelian ini isinya memang hanya itu kemudian mungkin kita akan membahas ataupun review apa yang paketan dari yang saya beli tadi dari mana tadi ada wireless keyboard katanya bisa menyala ya itu sangat menarik buat saya katanya bisa menyala oke kita singkirkan dulu ini ada keyboard nya oke ini adalah wireless keyboard mini keyboard backlit oke spesifikasi nya cukup kita narik touchpad nya mungkin akan kita coba oke kita buka dulu ya oke oke kita lihat ini ada kabel USB charger mungkin jadi bisa di charge kita lihat ini adalah tampilannya menarik sekali keypad nya sendiri oh keypad nya nyaman digunakan kalau saya kira oke bagian belakangnya ini untuk bagian baterai oke ini ada USB receiver nya USB receiver nya ini nanti dikonteksikan kepada smart tv android box nya oke kemudian oh baterai nya menggunakan baterai seperti baterai handphone ya baterai Nokia jaman dulu ya BL5C ini BL5C bisa dilihat seperti itu oke oh ini juga selain menggunakan baterai yang bisa di rechargeable kita lihat di sini dapat menggunakan batu baterai A3 dua batu baterai A3 jadi apabila baterai yang rusak Anda gak sempat beli Anda bisa menggantinya dengan batu baterai A3 ada dua piece untuk batu baterai A3 nya oke ini tampilannya kita akan coba nah ini yang maksudnya pertama coba adalah yang menyala nya yang menyala nya seperti yang kita lihat sebentar ya oke kita pasang lagi kembali oke kita power kita on power ada di atas ini untuk charger nya ini untuk power nya ini untuk power nya agak susah ini agak keras oke sudah menyalakan baterai nya sudah terisi dua kali ya dengar ini empuk empuk sekali keypad nya jadi nyaman disentuh tampilannya oke lah material plastiknya mungkin gak terlalu bagus cuma saya kira cukup dengan arotasi gitu ya saya kira worth it untuk kita beli seperti itu ya ini untuk katanya untuk menampilkan warnanya atau menyalanya kita pencet FN R2 kita akan coba wow ya ini terlihat sangat menarik berwarna hijau terang sekali eh hilang lagi dia oh ini dia berwarna hijau coba kita lihat lagi warna lainnya ada warna ini berwarna biru bisa warna biru bisa warna hijau bisa warna apa lagi sudah oh masih ada lagi ini warna merah ini menarik sekali ini yang saya tadi bahas di depan pasti saya suka sekali hal-hal yang menyala-nyala mungkin dengan apa yang dia bayangkan hal yang menyala itu sangat mungkin sangat menarik ya ya mungkin kita lihat seperti itu kita belum mencoba untuk mencoba dikoneksikan kepada TV mungkin nanti di video selanjutnya kita akan coba hal tersebut saya akan mencoba mendeskripsikan dengan baik apa yang akan bisa ditampilkan cara koneksi Smart TV box nya kepada televisinya dan penggunaan dari menu keyboard ok sementara itu itu saja yang bisa coba saya review dengan boxing pada depan yang sudah saya beli ini oleh dari itu saya harap bro dan sista ini selalu setia menemani kami di channel ini ok terima kasih